Hai para pencari fakta Siapa sih yang gak tau sama jalan tol? Hmm, semua orang mungkin sudah pada tau sama jalan bebas hambatan ini. Apalagi nih, kehadiran tol di Indonesia pun sudah semakin banyak. Tapi tau gak kamu, siapa sih orang dibalik suksesnya jalan tol di Indonesia? Daripada penasaran, mending kita lihat langsung yuk! Orang yang sukses membuat jalan tol tersebut adalah Yusuf Hamka. Yap, dialah orang yang memiliki bisnis pembangunan jalan tol. Hal ini tentu saja bekerja sama dengan pemerintah. Ria Parubaya yang terlahir dengan nama Alun Yosef ini merupakan pengusaha konstruksi tersukses di tanah air. Ia dilahirkan di Samarinda pada Desember 1957 silam. Lalu kemudian, pindah ke Jakarta bersama orang tuanya. Lahir di keluarga Tionghoa, membuat Yusuf begitu akrab dengan perdagangan. Tak heran sejak kecil dirinya suka berdagang. Mulai dari menjual es mambo hingga jual kacang kemasan. Di balik sosoknya yang tenang dan bersahaja, ternyata menyimpan ambisi sukses yang begitu besar. Awalnya, sebelum ia mengawali karirnya sebagai pebisnis handal, anak angkat Buya Hamka ini dulunya pernah berkuliah beberapa jurusan berbeda di dalam dan di luar negeri. Sebut aja Universitas Jayabaya, Universitas Trisakti, dan Columbia College, Kanada. Namun dari semua tempat itu, ternyata tidak ada yang lulus karena ia memilih drop out. Nah, pada tahun 1981, Yusuf kembali ke tanah kelahirannya di Samarinda untuk mencari pekerjaan jadi pekerja kantoran. Namun, Yusuf berkali-kali ditolak saat melamar kerja. Mirip lah ya, kayak kita-kita yang tengah berjuang nyari kerja setelah lulus kuliah. Begitupun Yusuf Hamka yang tidak patah semangat dan terus berusaha mencari kerja. Nah, di tengah upayanya tersebut, rupanya takdir tuh berkata lain. Rezekinya bukan jadi anak kantoran, melainkan jadi pengusaha. Iya, Yusuf memilih melangkah menjadi pengusaha kayu. Dan disinilah pula titik suksesnya mulai terlihat. Karirnya pun mulai melejit pada tahun 1990. Dan sejak saat itu sampai sekarang, sejumlah jabatan silih berganti ia emban. Antara lain, penasehat Sinarmas, Komisaris Artagraha Investama, Komisaris Independen dan Penasehat Perusahaan Otomotif PT Indomobil Sukses Internasional, Komisaris Independen dan Penasehat Televisi Swasta Nasional PT Indosiar Visual Mandiri, Komisaris Independen Perusahaan Semen PT Indosemen Tunggal Prakersa, Direktur Utama dan Penasehat Perusahaan Infrastruktur Jalan Tol, PT Citra Marga Nusapala Persada, dan seterusnya, dan seterusnya. Sudah mengenyam asam garam kehidupan? Tentu membuat ayah Fitriah Hamka ini udah banyak menemukan pola untuk menjadi sukses. Gak heran, saat ini ia pun sukses membangun kerajaan bisnisnya. Pada tahun 2020 lalu aja, perusahaan PT Citra Marga Nusapala Persada miliknya itu cetak laba 758,7 miliar rupiah. Wow! Nah, dengan begini juga, otomatis pundi-pundi yang ia hasilkan pun tentunya tidak sedikit. Meskipun udah kaya banget, ternyata anak keempat dari tujuh bersaudara ini punya prinsip hidup yang perlu ditiru, yaitu banyak duit jangan sombong, gak punya duit jangan nyolong. Punya harta yang melimpah, pria 60 tahun ini gak jauh-jauh dari tipe orang kaya yang identik dengan koleksi kendaraan mewah. Beberapa koleksi mobil mewah yang dimiliki oleh sang bos jalan tol itu adalah mobil SUV premium Audi Q7. Mobil ini di tahun 2015 dibeli oleh Yusuf Hamka seharga 2 miliar rupiah. Mobil SUV premium Audi E4 Mobil ini merupakan mobil produksi Jerman keluaran tahun 2016 yang dibanderol dengan harga 1,25 miliar rupiah. Rolls-Royce Phantom Mobil mewah karya perusahaan Inggris ini dibanderol dengan harga 7,5 miliar rupiah. Hummer H3 Mobil keluaran Amerika ini menampilkan kesan glamor dan gagah. Mobil Hummer H3 yang dimiliki oleh Yusuf berwarna silver ini dibanderol dengan harga 1,5 miliar rupiah. Range Rover Mobil Range Rover milik Yusuf Hamka ini memiliki mesin dengan kapasitas 5.000 cc yang sanggup belaju dengan kecepatan 100 km per jam dalam kurun waktu kurang dari 5 detik. Mobil ini dibanderol dengan harga 3 miliar rupiah. Wow, gila banget harganya kan? Mesti nabung berapa lama nih supaya bisa beli mobil segitu juga ya? Eits, by the way nih ya, tau gak bukan hanya harga mobilnya aja yang bikin melongo. Ternyata ia juga punya plat mobil unik lho. Bahkan nih hampir seluruh mobilnya tuh punya nomor plat yang nyelentah. Hmm, gak percaya. Coba deh perhatikan. Kalau udah nemu jawaban ya, jangan lupa bagi di komentar ya. Nah, tau gak sebenarnya nih, nama Yusuf Hamka sendiri tidak begitu populer. Kalau kamu update-in Google Search nih, namanya itu baru banyak muncul di bulan Mei 2018. Yaitu bertepatan dengan peresmian rumah ibadah yang ia dirikan. Masjid Babah Alun di kolong tol Insinyur Wiyoto Wiyono yang menghubungkan Cawang dan Tanjung Prio, Jakarta Utara. Ya, soalnya nih, masjid yang berlokasi di kolong tol tersebut menghabiskan anggaran sebesar 5,5 miliar. Wow, fantastik banget kan? Ya, bukan tanpa alasan juga sih. Masjid tersebut beda dari kebanyakan masjid yang ada di Indonesia. Ia bergaya oriental China dan berhias eksara mandarin di atas pintu masuknya. Yang buat tambah kagumnya lagi, sang pemilik Yusuf Hamka adalah seorang Tionghoa yang berpindah memeluk agama di usia muda. Atas kecintaannya kepada Islam yang begitu dalam, ayah tiga anak ini berkeinginan membuat seribu masjid Babah Alun di Indonesia. Wah, mulia banget impiannya. Saat ini impiannya perlahan-lahan mulai terrealisasi. Setidaknya sudah ada beberapa masjid yang terbangun di wilayah jalan tol di Jawa. Nah, tapi-tapi tentu gak hanya wilayah tol aja. Namun, ia juga berkeinginan renovasi dan membangun masjid di seluruh wilayah provinsi di Indonesia sebanyak mungkin hingga akhir hayatnya. Semoga cita-citanya bisa tercapai. Amin. Kesuksesan yang ia capai sekarang tak lantas membuat Yusuf lupa diri. Dari pengalamannya, selama menjadi pedagang asongan ternyata menginspirasi Yusuf untuk selalu bersedekah. Yusuf juga membuka warung nasi kuning pojok halal khusus fakir miskin dan duafa di Jakarta Utara yang seporsi nasinya hanya 3.000 rupiah aja dan bisa mengambil sepuasnya. Namun, tak jarang jika yang datang tidak mempunyai uang akan diberi secara gratis oleh Yusuf Hamka. Tidak hanya itu, Yusuf juga membuka warung sembako murah di Jalan Yosuderso untuk masyarakat yang terdampak corona. Dengan membayar 5.000 rupiah, pembeli bisa membawa satu paket sembako yang terdiri dari beras, mie instan, kornet, dan teh. Warung itu buka dari Senin sampai Jumat pukul 11.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat dan menjual 100 sembako perharinya.